Salah satu kandidat calon gubernur Banten, Ibu Ayrin Rahmi Diani, menyoroti masalah yang ada di ibu kota provinsi Banten, yaitu kota Seerang. Ayrin mengatakan, ia menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang kondisi kota Seerang, yaitu salah satu keluhan utamanya adalah kurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini disampaikan Ayrin setelah memaparkan visi dan misinya dalam penjaringan kepala daerah oleh salah satu partai politik di kota Seerang pada Senin 20 Mei 2024. Karena itu, politisi dari partai Golkar ini berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada kota Seerang jika terpilih menjadi gubernur Banten. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau. Sehingga kota Seerang bisa menjadi ibu kota provinsi Banten yang dibanggakan oleh warganya sendiri. Ayrin juga berencana membangun kota Seerang dengan pengalaman yang ia miliki saat membangun kota Tangerang Selatan, ketika menjabat sebagai wali kota di sana. Kalau soal ibu kota Batang atau kota Seerang? Kota Seerang, saya ingin dengan pengalaman saya di kota Tangerang Selatan, saya ingin nanti ada sesuatu IKM di kota Seerang yang menjadi kebanggaan masyarakat di kota Seerang. Beberapa tempat-tempat itu banyak warga Seerang yang dilakukan percambakan ya. Dekat cerita bahwa ini kita kurang ruang terbuka hijau. Kita punya Banten International Stadium. Di belakangnya ada tanah kurang lebih 60 hektare. Dari kota Seerang, jurnalis kabar Banten, Irfan Muntaha mengabarkan.